Hai assalamualaikum salam sehat bro saya baru selesai membuat pengatur speed untuk aerosol mini seperti ini ini sebetulnya permintaan yang sudah lama tapi karena saya tidak punya motor ini jadi baru sekarang saya buat ke bro motor ini menggunakan sumber 3 volt kita coba saja Oh iya saya menggunakan potensiometer 50 kilo yang benar harus 10 kilo untuk ini kemudian resistor ke basis 200 Ohm dan transistor 2n2222 Oke kita coba saja dahulu jadi ini saya buat bisa menggunakan input berapa saja tapi terutama permintaannya menggunakan input baterai lithium 18650 jadi contoh disini saya menggunakan 3,7 volt 4 volt juga bisa ini saya rancang maksimum 4,2 jadi untuk input lithium jadi tidak masalah tergantung komponen dengan resistor ini saya coba lagi hai 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 masih terdengar bro Hai ini ini ceritanya yang paling lemah Hai Oke Bagaimana cara mendesainnya Oke video ini nanti akan saya namakan saya takut salah ini namanya aerator maafkan saya bila salah aerator speed khusus ini rangkaiannya sangat sederhana saya menggunakan transistor transistor NPN2N2222 ini ground Oke ini motornya kemudian tegangannya lithium ada air basis kemudian ada potensiometer pengatur speed Oke seperti ini saja terlihat Hai kenapa baru saya buat sekarang karena untuk membuat ini kita harus tahu dahulu spesifikasinya kalian perhatikan cara desainnya jadi pada saat barang ini datang saya butuh spesifikasi alat ini berputar jadi setelah saya tes dengan mengatur tegangan maksimum tegangan maksimum 3 volt maka yang saya ukur arusnya menggunakan tegangan 0-3 volt motor ini berputar mulai tegangan arus sebesar 100 miliampere sampai maksimum 200 lalu karena ini menggunakan tegangan litium sebetulnya untuk mengatur speed motor yang bagus menggunakan PWM tapi karena ini tegangan karena kecil jadi tidak bisa oke kemudian saya pilih transistor bukannya MOSFET agar rangenya besar untuk mengatur speednya daripada MOSFET lalu kenapa saya menggunakan 2N2222 karena arus maksimum sekitar 200 miliampere dan ini sudah saya coba selama 2 hari jadi dengan transistor ini yang saya beli kemungkinan asli sanggup dia tidak rusak kemudian kenapa dibutuhkan rb rb disini saya menggunakan jadi ini tergantung percobaan bro tergantung motor dan tergantung transistor saya menggunakan rb disini 100 Ohm tujuannya agar bila saat potensiometer kita set yang paling kecil artinya maksimum maka arus yang mengalir disini IC maksimum 200 miliampere ini berlaku untuk tegangan berapapun paham ya bro jadi bila saya patokannya 4,2 volt jadi bila kita beri rb 100 Ohm maka IC 200 miliampere oke kita lihat dahulu bagi para pemula kalian perhatikan mudah-mudahan terlihat kalian lihat dahulu perhatikan dahulu skematika sederhana bukan kita lihat karena saya tidak tunjukkan penyolderannya jadi ini potensiometer ini kita gabung gabung mendapat basis kemudian ini kolektor jadi pin pinnya ini emitter basis kolektor 2n222 kemudian ini R ini kebalik tidak masalah jadi saya menggunakan R dahulu dari VCC R potensiometer ke basis potensiometer yang sebelah kanan ini digabung kemudian emitternya dapat ground yang ini dan ini ke motor motor satunya lagi positif terlihat jelas bro untuk para pemula oh iya motor ini saya beli sekitar Rp 15.000 link pembeliannya ada pada deskripsi bila kalian ingin mencoba ini saya juga tidak tahu kenapa menggunakan aerator mini seperti ini oh iya satu lagi apapun motor yang kalian gunakan dalam mengatur speed atau untuk apapun kalian harus menambahkan dioda seperti ini jadi ini positifnya tergantung arah angin ini ada dua yang satu hisap yang satu keluar jadi ini saya buat yang keluar anginnya dari sini ini hisap jadi positifnya ini kalau mau ini keluar ini hisap tinggal kalian balik saja tapi yang wajib kalian ketahui harus tambah dioda seperti ini jadi arah diodanya kalian perhatikan seperti ini terlihat bro arah diodanya jadi anoda di kolektor atau da yang ada gelangnya dioda di VCC jangan sampai salah karena ini berfungsi sebagai pengaman tegangan tinggi yang dihasilkan motor ini wajib bro apa saja bisa kalian bisa menggunakan 1N4007 yang umum atau 1N4148 atau yang lainnya yang pasti harus dioda dan pemasangannya jangan sampai salah oke saya rasa sudah lengkap terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari suma